DPP LDI menghelat coaching klinik pembinaan sepak bola usia dini. Acara yang dilaksanakan di Pusdiklat Senkomitrapol di Sawang Ngendepok itu menghadirkan pelatih persik ke diri Coach Joko Susilo dengan didampingi asisten pelatih Coach Alviat. Dalam kesempatan itu, Joko mengapresiasi upaya LDI dalam pembinaan sepak bola usia dini. Pria yang akrab di sapa getu itu menilai LDI memiliki pendidikan karakter yang baik dan memiliki fasilitas yang mumpuni untuk pembinaan sepak bola. Ada beberapa pemain kita yang dari saudara-saudara LDI dan mereka juga memperlihatkan terutama etitude yang sangat bagus. Jadi ini saya pikir juga contoh dari pembinaan di luar dari sepak bola yang saya pikir sangat bagus sekali. Dan setelah kita berdiskusi juga dengan pengurus LDI, ternyata ada kesamaan dan bahkan ada nilai plus sendiri di pendidikan di LDI. Menurutnya, pelatih merupakan ujung tombak dari pembinaan. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, diharapkan para pelatih dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan ke klubnya masing-masing. Sementara itu, Ketua Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga, Seni dan Budaya atau PKOSB DPP LDI Adetyo Handoko memaparkan LDI sangat konsen di dalam pembinaan sepak bola sejak usia dini. LDI sangat konsen terhadap pembinaan generasi muda, jadi di mana kita sendiri punya values 6 tobat luhur, rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, musim-musim. Rukun, kompak, kerjasama yang baik ini satu values nilai-nilai karakter bagi komunitas, kemudian jujur, amanah, dan musim-musim di karakter individu. Yang keenamnya ini sangat baik apabila dilatihkan melalui media pendidikan sepak bola. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pelatih yang bersertifikasi, berlisensi, dan berkualitas, sehingga dapat menyiapkan pemain muda profesional yang berintegritas dan mempunyai karakter yang baik. Salah satu peserta coaching klinik Solihin mengaku senang bisa mengikuti kegiatan itu. Meski dalam waktu yang singkat, namun materi yang diberikan sangat luar biasa. Ilmu yang diberikan oleh Coach Joko betul-betul padat ya menurut kami, dan memang sangat kurang waktunya. Tapi dari situ bisa kami simpulkan bahwa ilmu yang beliau berikan kepada kami itu bisa kami jabarkan nantinya, Alhamdulillah. Meskipun masih banyak yang harus kita gali lagi, ilmunya betul-betul luar biasa. Ia berharap, setelah mengikuti pelatihan ini, para pelatih dapat menjabarkan ilmu yang telah diberikan dan dapat mengimplementasikan di sekolah sepak bolanya masing-masing. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairah telah menonton.